Hai lebih baik rusak-rusak persahabatan daripada rusak kesehatan betul tapi dalam kehidupan tip ini kita berbicara sistem cerita bermula yakni ketika Firo merayakan hari ulang tahunnya pada 4 Februari kemarin banyak ucapan selamat kepada Firo tak terkecuali ucapan itu datang dari mantan asisten Rizky Bilar yakni si Adlin Rambe yang menyampaikan ucapan happy birthday abangku sukses terus kata Adlin Rambe dalam udahan di IKSnya dengan memajang foto saat masih menjadi tim Leslar kemudian ia menambahkan sampai ketemu lagi brotherku kata Adlin Rambe Rizky Bilar pun selang beberapa saat lalu mengucapkan KPPT juga kepada Firo tersebut selamat ulang tahun juga buat broku yang keren dan baik hatinya nih Firo sukses dan saat terus ya Leslar menanti undangan Grossman dan Blitz Ahmednya nih kata Bilar ya nyatanya Firo kemudian mengunggah sahabat-sahabatnya yang memberikan ucapan tersebut termasuk Rizky Bilar yang memberikan ucapan selamat tersebut namun sampai saat ini ucapan dari Adlin sendiri belum direpos oleh si Firo hal tersebut tentunya menarik perhatian para Leslar Rover hal tersebut mungkin karena terlalu banyaknya ucapan yang disampaikan kepada Firo Firo hanya lebih mementingkan merepos dari para sahabat-sahabat terdekatnya saja sebagaimana kita maklumi kini Adlin Rambe telah keluar dari tim Leslar dia memilih hengkang dan berusaha sendiri mandiri sebagaimana jejak Moreno Pratama yang mendahulinya kini Adlin sudah mandiri dia bukan lagi asisten dari Rizky Bilar tentu hal tersebut juga menarik untuk diikuti ya apalagi setelah hengkang dari tim Leslar rupanya Adlin memilih bekerja sama sahabat Bilar yakni Putra Seregar dengan dia menjadi band ambasador dari PSG kalau pindahnya tentu hal tersebut juga menarik untuk disimak sebagaimana komentar salah satu netizen ini kalau pindahnya bukan ke Bang Putra Seregar nggak jadi masalah ini mah bertahun-tahun dari nol dengan KKE sekarang sudah pindah tapi kita ambil hikmahnya semoga dapat pengganti yang lebih baik tentu hal itulah yang menarik perhatian kita sekalian para Leslar Lover yang mana Adlin setelah berhenti resign dari pekerjaannya sebagai asisten Rizky Bilar dia memilih bekerja sama PSGlo punyanya Putra Seregar yang notabene rekan-rekan dan sahabat kerjanya adalah sahabat-sahabat Rizky Bilar masih kenal baik dengan Rizky Bilar inilah yang disayangkan dari Adlin daripada Moreno yang sebelumnya bekerja pada Bilar tetapi setelah hengkang dia tidak bekerja sama Putra Seregar ataupun yang lainnya padahal kita tahu sebelumnya Moreno getol ditawari apabila resign berhenti dari Bilar Putra Seregar siap menampungnya namun berbeda dengan Adlin yang melihat peluang lebih baik di Putra Seregar rupanya dan ingin mandiri serta banyaknya waktu untuk pelarganya dia memilih hengkang dan bekerja sama Putra Seregar dan berhenti menjadi asisten Rizky Bilar tentu hal itulah yang banyak atau ada sebagian para netter yang menganggap bahwa Adlin sebagai kacang lupa sama kulitnya ya Adlin bekerja dipekerjakan oleh Rizky Bilar saat yang namanya Les Law lagi booming banget guys dan ketika itu sendiri si Adlin sehabis di PHK baru di PHK dari pekerjaannya karena adanya wabah Corona di negeri kita ini dan sekarang setelah berpengalaman setahunan lebih dia bekerja rupanya ia memilih untuk meninggalkan Leslar dan pekerja pada PSG Lomain punyanya Rizky Bilar sedangkan Rizky Bilar sendiri telah memilih Bagas sebagai pengganti Adlin Rambe tentu harapan para Leslar Lover Bagas bisa menemani Rizky Bilar sebagaimana juga Sensen dan Meri di Raffi Ahmad yakni asisten yang setia menemani hingga lama tentunya apalagi kita tahu bahwa Bagas adalah sosok yang muda tentunya akan lebih enerjik dan masih belum punya tanggung jawab keluarga sebagaimana Adlin Rambe yang sudah berkeluarga jadi tentunya ia masih ingin menjalani kehidupan bersama istrinya lebih banyak guys ya ya itulah harapan para Leslar Lover semoga Bagas bisa menjadi asisten Bilar selamanya dan itulah pula yang diharapkan oleh Rizky Bilar sebagaimana pernah saat dia beres-beres dan sedikit ngomong-ngomong sama Bagas yang dia menyampaikan bahwa dari sampaiannya tersebut mengisaratkan bahwa ia sebenarnya ingin memiliki asisten yang bisa setia selamanya tidak langsung cabut ketika centang biru dia sepertinya agak trauma dengan centang biru guys ya itulah seputar cerita di hari ini tentang si Adlin Rambe yang mengucapkan selamat kepada Vero namun tidak direpos ya mungkin karena si Vero terlalu banyaknya ucapan ia hanya merepos punyanya Rizky Bilar yang notabene adalah sahabatnya bagaimana kira-kira terkait hal tersebut tentunya pastinya banyak komentar dari kalian terkait hal tersebut bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati